PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalam pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah perbatasan negara, turut melaksanakan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan sebagai bentuk dukungan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 pada hari Sabtu 30 Mei. Bentuk kepedulian terhadap sesama tersebut sejalan dengan wajib TNI poin ke-8 yang berbunyi menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dengan lokasi pelaksanaan penyemprotan dan pembagian masker, ada area Pelabuhan Merauke dan Pasar Baru Mopah. Berkerjasama dengan pihak Palang Merau Indonesia Kabupaten Merauke serta perwakilan relawan Palang Merau Remaja. Ya baik, selamat pagi. Saya Lieutenant 1 Dr. Akbar Andriyansa dari Satgas PAM Tasionif Mekanis Rider 411 Pandawa, Postrat. Saat ini kami melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka HUT Batalion kami, yaitu Batalion Mekanis Rider 411 Postrat. Kami melakukan serangkaian kegiatan yang sudah dimulai dari tanggal 28, itu berupa donor darah. Donor darah di PMI sejumlah 30 orang dari anggota Satgas kami. Kemudian kami juga memberikan bantuan makanan bagi tenaga kesehatan di RSUD Merauke sebagai rumah sakit pusat rujukan COVID-19. Lalu kemudian kami juga melakukan penyemprotan desinfektan di daerah pelabuhan, kemudian pembagian masker juga di pelabuhan. Kemudian rencana berikutnya kami juga akan melakukan santunan kepada panti asuhan dan santunan kepada keluarga yang membutuhkan di kampung Erambu di distrik Sota. Kegiatan ini bertujuan untuk kita peduli sesama teman-teman kita, peduli sesama warga dan masyarakat Merauke dalam rangka pandemi COVID ini. Jadi kami harapkan bantuan yang ada kita bisa bermanfaat kepada seluruh masyarakat, baik yang merasakan langsung ataupun yang tidak merasakan langsung, mulai dari tenaga kesehatan, mulai dari masyarakat yang kita kunjungi langsung. Semoga bantuan-bantuan dari kami bisa memberikan manfaat ke depannya dalam rangka pandemi COVID ini. Kami terdiri dari 22 pos yang tersebar di sepanjang Kabupaten Merauke. Dari 22 pos tersebut terdiri dari 450 orang anggota dari Yodif Mekanis Rider 411 Pandawa Postrat ini tersebar di 22 pos. Mulai dari pos teratas itu daerah di bukul 12, yaitu mulai masuk distrik Helikobel, kemudian sampai ke distrik Sota, dari sepanjang Jalan Trans Papua, kemudian lanjut lagi sampai ke distrik Kaukenjerai, sampai ke ujung pos kondo di daerah paling selatan di Kabupaten Merauke. Pihak Satgas Yodif Mekanis Rider 411 Pandawa dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak PMI yang telah mensupport kegiatan tersebut, juga kepada anggota kepolisian Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3 atas terlaksananya kegiatan tersebut. Roy Darsona, Merauke TV, melaporkan.